Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam sodor di CVA sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA sodor baru jumpa lagi dengan saya Trisky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA sodor di video kali ini yang pengen unit senapan angin semi auto nah ini ada rekomendasi semi auto yang ready yaitu adalah unit semi auto bumbara ya teman teman ini unitnya udah lama ya teman teman tapi belum kita buat tes akurasinya ya teman teman nah ini baru sempat mau kita buat bikin tes akurasi sama spek-spek dari unit senapan angin semi auto bumbara ini ya teman teman biar teman teman pada lihat tes akurasi dan juga spek dari unit senapan angin semi auto bumbara ini oke sebelum kita jelaskan tentang speknya kita simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin semi auto bumbara berikut ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam seder dari CVA sodor tersebut senapan angin terbesar kedua di Indonesia senapan angin ingat CVA sodor oke teman teman di video kali ini kita mau tes akurasi unit semi auto bumbara ya teman teman yang ini dinantikan oleh teman teman semuanya ini kita mau tes akurasi ini senapan angin semi auto bumbara oke nah teman teman untuk pelurunya yang cocok ini pakenya roket slug ya teman teman mantap sekali ini yang beratnya 14,2 green mantap banget ya teman teman jadi ini kita mau tes akurasi jaraknya kurang lebih 25 meter seperti biasanya ya teman teman ini semi auto bumbara oke mantap sekali ini kita cari tempat yang kosong ya teman teman nah ini kita pakai yang manualnya oke titiknya apakah masih belum satu lubang disitu belum kelihatan jelas ya teman teman nanti kalau 2-3 kali tebakan udah kelihatan nah itu mantap sekali masih belum satu lubang wow masih grouping ya grouping ya grouping rapat banget ya teman teman kalau semi auto agak sulit untuk satu lubang ya teman teman nah ini belum ketemu yang pas titiknya seat grouping oke nanti belum jelas banget ya teman teman ini belum jelas sekali ya ini belum sementara ini kalau beberapa kali pembak ini lagi jenis disini cahayanya juga lagi agak reput dia teman teman kita atur posisinya begini begitu kelihatan jelas semi-autonya Nah itu dia hasilnya ya teman-teman nah hasilnya begini ya pakai full autonya ya mantep banget hasilnya groping rapat seperti ini ya teman-teman nah ini hasil tas akurasi semi-autonya nah ini satu lubang ada juga yang groping didiknya itu hasil tas dari semi-autonya mohon maaf kalau agak ngeblur ya teman-teman ini hasilnya yang ada lubangnya hitam itu ya teman-teman mantep sekali kita nyatakan lolos tes akurasinya ya ini dia unit jenapan angin semi-auto bumbar ya oke mantep sekali tadi kita pakai autonya pakai magazine ya teman-teman mantep sekali tadi anginnya ada di 2500 ini tinggal 2000 sih 2300-an tadi kita waktu ngetesnya Oke mantep sekali mohon maaf kalau akurasinya agak kurang jelas tadi lumayan cepat juga ya teman-teman getarannya juga mantep banget karena pakai autonya tadi oke mantep sekali tadi tes akurasinya sampai sana tapi kelihatan ya teman-teman titiknya langsung kelihatan jadi besar nah itu pakai autonya mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya kita bahas sedikit tentang spek-speknya oke mantep sekali tadi tes akurasinya kita menggunakan autonya ya teman-teman kita gunakan semi-autonya mantep banget mohon maaf kalau agak kurang jelas ya teman-teman soalnya tadi mencahayaannya agak blur sedikit tapi kita hasilnya tadi lumayan oke sekali ya teman-teman nah kita pakai semi-autonya ternyata masih grouping rapet banget nggak ada satu jengkal ya teman-teman memang untuk unit semi-auto kalau buat nitik memang jarang ada yang bisa ya teman-teman agak susah soalnya semi-auto powernya juga power keras dan juga kalau apalagi kalau pakai autonya nah itu agak susah tadi hasilnya cukup memuaskan untuk unit semi-auto bumbara ini tidak lari kesana kesini ya teman-teman kita pakai semi-autonya ternyata wah mantep banget groupingnya sampai bener-bener grouping rapet sekali ada yang bener-bener satu lopeng pun juga ada tadi mantep sekali ya teman-teman teman-teman kita nyatakan ini lulus tes akurasinya kalian siap di order ini untuk unit semi-auto bumbara ini mantep sekali ya teman-teman nah untuk resial harusnya teman-teman ini larasnya menggunakan laras dari bumbara sendiri panjang larasnya kurang lebih ini 45 cm ya teman-teman atau kurang lebih ya hampir 50 cm-an ya teman-teman ini tidak terlalu panjang ya teman-teman ya kurang lebih 50 cm-an ya teman-teman teman-teman mantep sekali nah ini larasnya di dalam sini larasnya dari ban baja pakai udah 13 alur 12 pelurunya yang cocok tadi pakai roket slug mantep sekali ya teman-teman nah ini cocoknya mal pakai slug mantep sekali ya teman-teman ini panjang larasnya kurang lebih 50 cm untuk semi-auto ini ya teman-teman tidak direkomendasikan buat long-rank nah ini memang semi-auto memang direkomendasikan buat berburu big game ya teman-teman untuk jarak 20 meteran ke atas sedikit ya memang oke sekali lah pakai ini buat berburu big game alias berburu yang hewan besar-besar kalau unit ini buat jarak jauh memang mohon maaf memang tidak bisa meskipun harganya lumayan mahal tapi memang ini tidak direkomendasikan buat kalian yang pengen berburu long-rank ya teman-teman nah kita kasih tahu terlebih dahulu ini memang rekomendasinya buat berburu big game apalagi kalau pakai autonya wah pasti akan tumbang juga ya teman-teman ditambah dengan peluru yang cocok ini pakainya peluru slug roket mantep banget jadi kalau kena area fatal pasti akan akan tumbang juga bisa pakai yang satu persatu ya teman-teman nah tarik satu persatu bisa ya teman-teman bisa pakai semi-auto pun juga bisa maksudnya manual juga bisa pakai semi-auto pun juga bisa untuk unit ini ya teman-teman mantap sekali nah untuk serobong di laras ini juga ada ini serobongnya menggunakan serobong OD20 mantep banget ya teman-teman untuk perawatan laras seperti biasa kalau kalian udah ini ini cocoknya pakai roket slug ya pakai roket terus jangan dikontak ganti untuk peluru-peluru lainnya nah kalau cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus tapi ini cocoknya pakai roket ya perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini biar sampai belakang sini ya teman-teman nah terus ditembakkan biar dalemannya bersih untuk larasnya seperti itu ya teman-teman nah ini cocok sekali buat kalian yang pengen semi-auto yang ready di CVI Sodor ini semi-auto bumbara cocok sekali buat bikin ya teman-teman mantep banget ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman tidak ada yang lebih dari 4,5 mm di gudang CVI Sodor oke seperti itu ya teman-teman nah untuk depan sini pun juga ada penutup larasnya alias mangel pengganti perdam kalau dipasangin perdam pun juga bisa ya teman-teman depan sini bisa juga pakai perdam nanti kalian dapat perdam mode 38 perdam super senyap dari gudang CVI Sodor ya teman-teman seperti itu oke nah untuk tabungnya teman-teman tabungnya ini menggunakan tabung ini kurak kayaknya ini 460 cc bukan pakai yang 500 cc kalau nggak 460 ya 360 tapi ini kayaknya 460 cc soalnya ini panjang banget dari sini sampai sini ya teman-teman mantep sekali jadi ini tabungnya bukan pakai tabung 500 cc memang pakai tabung yang kecil ya teman-teman kalau pakai tabung 500 cc nah nanti kalian untuk bawanya dan juga senapannya ini agak berat sekali ya teman-teman seperti itu oke mantep sekali nah ini tabungnya pakai tabung 460 cc ini panjang dari depan sini sampai belakang sini oke mantep sekali nah untuk tabungnya ini menggunakan kayaknya tabung GSM ya teman-teman mantep sekali langsung import dari Taiwan oke mantep sekali nah untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk semi-auto ini kalau pengen semi-auto pakai semi-autonya biasanya itu di angin 2500 ya teman-teman 2700-an itu sampai di 2000 PSI biasanya kalau 2000 ke bawah nah itu semi-autonya udah nggak bisa ya teman-teman nah bisanya yang pakai manual kalau yang semi-auto itu dari angin 2700-2000 PSI ya teman-teman seperti tidak semuanya bisa sampai 1500 full autonya itu tidak bisa soalnya ini masih semi-auto ya teman-teman seperti itu oke mantep sekali nah untuk perawatan tabungnya teman-teman seperti biasa yang penting jangan dihabiskan anginnya pada waktu habis menembak disisakan minimal angin 1500 PSI atau 1000 PSI lebih amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman seperti itu oke mantep sekali nah untuk perawatan kedua kalau kalian isinya juga diamannya saja 2700-2800 PSI kalau sampai lebih dari itu nah itu yang bikin bahaya itu seal yang ada di dalam sini soalnya yang nahan-nah ini tuh dari seal seal terbuat dari karet ada masanya ya kalau dia terlalu lama di dalam ya biasanya akan terjadi robekan nah jadi hal bocor di unit senapan angin itu hal wajar ya teman-teman jangan panik kita udah antisipasi bawakan spare part cadangannya dari sini seperti itu oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk ini di tabungnya ya teman-teman ini juga ada variasi pelindung tabungnya ya teman-teman nah ini terbuat dari rush mantep sekali ya teman-teman rush itu yang pembuat atom yang paling bagus ya teman-teman dia keras gak mudah patah ya teman-teman seperti bahan popor ini ya mantep sekali nah ini juga ada variasi real di samping sini buat pemasangan ini laser atau center disini pun juga bisa mantep sekali ya teman-teman menambah kegantengan dari unit semi auto bumbara ini oke mantep sekali nah untuk chambernya teman-teman ini chambernya udah menggunakan chamber monoled dari bandural seri 7 pembuatan udah CNC ya teman-teman mantep sekali nah ini pembuatan CNC dalemannya masih daleman pakai daleman baja soalnya kalau pakai daleman stainless untuk semi auto itu tidak terlalu awet soalnya kalau pakai stainless dia banyak agak gimana ya dia itu agak empuk ya teman-teman nah kalau baja memang bener-bener keras ya jadi agak lebih awet seperti itu ya teman-teman makanya ini dalemannya masih pakai daleman baja memang perawatannya harus ekstra ya harus memang dipakai noli biar gak mudah karatan untuk dalemannya seperti itu ya teman-teman nah untuk tarikannya ini kayak tarikan pakai grendel ya teman-teman kecil seperti ini kalau kalian habis menarik nah kalau pengen semi auto jangan diarahkan ke bawah nah tapi memang harus diletakkan di sini kalau pengen manual nah baru diletakkan ke bawah nanti hanya satu tembakan satu tarikan ya teman-teman kalau pengen semi auto habis ditarik nah jangan dikembalikan di bawah tapi biarkan tetap di sini nah nanti bisa semi auto seperti itu ya teman-teman kalau tarikannya sini keras nah kalian bisa menarik dengan cancel kokang di sebelah kiri sini soalnya biasanya memang agak keras untuk semi auto ini untuk tarikannya ya teman-teman mantep sekali nah untuk magazin letaknya di sebelah sini kalian nanti kalau pengen semi auto ya memang harus pakai magazin ya teman-teman langsung otomatis magazinnya berputar-putar oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk manometer nah manometer ada di chamber ada di sebelah kiri ya teman-teman nah ini manometer letaknya di chamber ada di sebelah kiri untuk pengisian angin ada di sebelah kanan udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya teman-teman nah untuk triggernya ini masih menggunakan triggernya klasik udah ada safety triggernya juga kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk semi auto bumbara ini ya teman-teman dia belum menggunakan popper lipat masih menggunakan popper yang biasa ya teman-teman nah ini udah pakai popper cangkul bisa maju dan mundur juga oke mantep sekali untuk setelan power memang gak ada untuk setelan powernya ini ya teman-teman memang semi auto ya memang powernya identik dengan power keras soalnya pakai power kecil dia ya gak bisa auto ya teman-teman memang ini gak ada setelan power maka otomatis ya memang powernya pakai power besar makanya tidak direkomendasikan buat berburu long rank ini cocoknya buat berburu bikin ya teman-teman mantep sekali ini dia penampakan dari semi auto bumbara ini dan juga sedikit spek dari semi auto bumbara ini ya teman-teman nah tadi tes akurasinya mohon maaf kalau ada yang gak kurang jelas tapi tadi hasilnya cukup jelas sekali ya teman-teman soalnya kita pakai autonya tadi sampai bergetar-getar ya teman-teman mantep sekali nah sekarang untuk harganya ya teman-teman nah untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 5 juta rupiah saja ya teman-teman bonusnya ada tas, tali sadang, gantung peluru, peluru tas, maka jen, perdam sama aistek ice nah kalau beli paket full set nah ini lagi ada promo yang sangat mengembarkan harganya cukup 6 juta 150 ribu rupiah saja kalian udah dapat tambahan bonus pompa HMS 4000 PSI ada teleskop sepik ukuran 312x40 jadi kalian udah dapat teleskop sepik yang udah tahan getar cocok dengan unit semi auto bumbara ini ya teman-teman jadi dapat pompa HMS 4000 PSI dapat teleskop sepik ukuran 312x40 dan juga ada tambahan free peluru 1 kaleng yang cocok harga tersebut belum sama ongirnya ya teman-teman mantap sekali kalau pengen beli unitnya aja 5 juta rupiah kalau paket full set cukup menjadi 6 juta 150 ribu rupiah saja oke mantap sekali ini dia unit dari Senapan Angin semi auto bumbara ini tadi tes akurasinya juga sudah cukup jelas speknya pun juga udah jelas sekali oke ini siap di order untuk kawan-kawan semua pecinta semi auto ya teman-teman terima kasih oke saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu mohon maaf kalau suara saya agak nggak jelas soalnya disini seharian hujan ya teman-teman mantap sekali jadi suaranya enak ya ya begini ada rintik-rintik air hujan oke ya teman-teman saatnya kita akhiri dulu saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu bis salam jidor dari CVA Sodor toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia ingat Senapan Angin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax